Intro Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena partainya sempat mengusung Gibran Raka Buming Raka dalam Pilwalkot Solo tahun 2020. Hasto menyebut saat itu partainya mendukung Gibran karena melihat kemajuan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Hal itu disampaikan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Singwara Singmenang pada Sabtu 30 Marat 2024. Meski Jokowi dipandang telah memberikan kemajuan bagi bangsa, PDIP kemudian menyadari bahwa kemajuan itu menyebabkan beban utang yang sangat besar. Hasto mengatakan utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar AS. Sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar dolar AS. Hasto kemudian menyoroti dugaan praktik nepotisme yang dilakukan keluarga Jokowi belakangan ini. Salah satunya rencana pencalonan Sekretaris Presiden David Agus Yunanto di Poyolali. Menurut Hasto, langkah masif Presiden melakukan praktik nepotisme yang terbuka karena dia mengetahui persis kondisi PDIP. Diketahui hubungan PDIP dan Jokowi dikabarkan merenggang setelah Gibran menjadi cawa Pres Prabowo. Padahal putra sulung Presiden Jokowi tersebut merupakan kader muda PDIP. Partai berlambang banteng itu semakin kerap melontarkan kritik dan sindiran setelah Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.